Pihak Kejangsaan Negeri Moro Jambi pada selasa siang memberikan bantuan sembako kepada keluarga korban kebakaran rumah yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 di RT1 Desa Berembang, Kabupaten Moro Jambi. Bantuan sembako diserahkan langsung oleh Kajari Moro Jambi Kamin yang turun langsung ke lokasi korban kebakaran. Keluarga korban kebakaran rumah yang ada di RT1 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi pada 25 Juni 2023 mendapatkan perhatian dari Jajaran Kejangsaan Negeri Sekerti di Moro Jambi. Pihak Kejari Moro Jambi pada selasa siang mendatangi rumah korban kebakaran untuk memberikan sekadar bantuan sembako seperti beras dan juga minstan kepada keluarga korban kebakaran. Kepala Kejangsaan Negeri Moro Jambi, Kamin, turun langsung kepada keluarga korban kebakaran serta didampingi dari pihak pemerintah Desa Berembang yang juga turun datang di rumah korban kebakaran. Kebakaran rumah terjadi pada minggu malam 25 Juni lalu sempat mengagetkan warga di RT1. Selain itu, kebakaran api yang besar langsung menghanguskan sebagian rumah warga tersebut, apalagi kejadian kebakaran terjadi pada saat malam hari. Sarmidi, selaku Kepala Desa Berembang bersama pihak korban mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sembako dari pihak Kejari Moro Jambi, sehingga bantuan tersebut dapat membantu warganya yang sedang terkena musibah. Karena kami mendengar berita, atau mendapat berita bahwa warga kami yang berada di Rengas Bandung, desa Berembang ini mendapat musibah kebakaran. Dan kebetulan desa Berembang ini masuk wilayah hukum di Kejasaan Negeri Moro Jambi. Maka apalagi ini sudah mau menghadapi lebaran idulatah, mendapat berita, ya turut kehatin, dan jubur sekur nanti saya bisa memberikan, ya untuk mendorong persiapan daripada pelaksanaan idulatah. Kepala Kejasaan Negeri Moro Jambi berharap agar bantuan yang disalurkan bisa bermanfaat, khususnya bagi keluarga korban saat ini. Kepala Kejasaan Negeri Moro Jambi berharap agar bantuan yang disalurkan kebanyakan daripada pelaksanaan idulatah. Bapak membantu keluarga kami untuk baik moril maupun veterin. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, naun kerugian diperkirakan mencapai hingga 10 juta rupiah. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nova Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.